Halo, semoga kabar kalian sehat di tengah curah hujan yang tinggi belakangan ini Video kali ini tentang fotografer pengangguran Teman-teman, sebentar lagi genap satu tahun ya kita hidup di masa pandemi Kita tahu COVID ini membuat penghasilan sebagian besar teman-teman fotografer menjadi berkurang Kenapa video ini judulnya fotografer pengangguran? Karena video ini saya tujukan untuk anak-anak muda yang memilih jalan hidup sebagai fotografer Tapi karena pandemi COVID-19 hanya sedikit pekerjaan yang bisa dikerjakan dan kebanyakan nganggurnya Pertama-tama saya turut prihatin kalau penonton video ini kalian termasuk dari orang-orang yang banyak nganggurnya tadi Saya tahu apa yang akan saya omongkan di video ini tidak mudah untuk dijalani Itu sekaligus catatan buat saya Saya hanya ingin bilang bahwa segala sesuatu itu perlu perjuangan dan kalian tidak sendiri saat ini Kalau kalian baru di dunia fotografi kemudian memilih di jalur komersial Kalian bisa terus aktif di media sosial Supaya mendapat exposure Kemudian aktif juga menawarkan diri untuk mendapatkan klien Tapi jangan berharap mendapatkan klien korporat atau perusahaan besar Misalnya otomotif dan perbankan Kenapa? Karena sudah ada fotografer-fotografer yang mengerjakan proyek-proyek mereka Kecuali, nah ini ada kecualinya Kalau kalian punya koneksi atau kenalan orang-orang dalam di korporat-korporat tersebut Kalau tidak, kalian bisa menyasar klien-klien kecil dulu Kemudian pelan-pelan seiring waktu kalian membentuk portfolio yang bagus Kemudian setelah pandemi usai Semoga kalian bisa untuk menanjak dan kemudian bisa mendekati klien perusahaan-perusahaan besar Foto wedding dan dokumentasi event bisa dibilang sekarang ini sangat sepi ya Kalian bisa mencoba hal-hal baru yang masih terkait dengan fotografi Misalnya ikut lomba foto Nah banyak sekali lomba foto di luar sana Kalian bisa googling, bisa searching Tinggal masukin kata kunci lomba foto muncul banyak banget Di media sosial juga ada Tapi untuk lomba foto ini kalian harus benar-benar put effort ya Jadi jangan sekedar ikut atau pakai stok Nanti nasibnya seperti saya ikut lomba nggak menang Karena di luar sana banyak yang ikut lomba itu benar-benar serius Jadi benar-benar mencari, memilih, lalu menyesuaikan temanya Kemudian mereka hunting Bahkan mereka benar-benar membuat foto untuk lomba Jadi kalau kita ikut hanya sekedar kirim foto Kemungkinan nggak akan menang Kalau nggak benar-benar yang serius Selain ikut lomba foto, di era digital ini Di era sokmed, ternyata preset itu laku Jadi orang mau membeli untuk preset Sesuai tone yang memenuhi selera mereka Jadi preset bisa jadi salah satu sumber penghasilan Kalian bisa mencoba microstock Seperti shutterstock, kemudian gate images Jadi ketimbang foto nggak diapapain Cuma tersimpan di harddisk Kalian bisa mulai mendaftar di microstock Ada banyak orang yang menghasilkan duit dari sana Kalian bisa mencobanya Cara daftarnya mudah Kalian bisa baca atau lihat vlog-vlog lain Bagaimana cara mendaftar microstock Nah, fotografer-fotografer di microstock ini Kebanyakan menjual foto untuk ilustrasi Foto ilustrasi itu apa? Foto ilustrasi adalah foto yang digunakan Untuk mendukung tulisan Atau juga bisa menjadi bahan Untuk membuat desain dan tulisan itu tadi Contohnya apa? Contohnya foto orang pakai komputer Foto olahraga Foto lifestyle Kuliner Dan seterusnya Kalau kalian baru lulus kuliah Pilihan untuk kerja menjadi staff di media Maksudnya jadi jurnalis foto Itu kemungkinan kecil ya Kenapa? Karena media-media sekarang sedang melakukan efisiensi Mereka lebih memilih jurnalis tulisnya Untuk di training Bisa motret Bisa menggunakan video Intinya bisa multimedia lah Jadi Kalau kalian pengen di redaksional Atau di jurnalistik Pilihannya menjadi fotografer freelance Atau fotografer independen Selain itu Kalian bisa mencoba proyek-proyek kolaboratif Tapi kalau kalian gak cukup punya follower Atau gak ikut komunitas Kalian bisa kolaborasi dengan temen Nah jadi Temen kalian sesama fotografer Kemungkinan akan dapat exposure lebih banyak Kalian bisa bikin photobook Atau bikin zine misalnya Atau bikin majalah Kemudian kalian bisa patungan Atau untuk pembeliannya kalian bisa pakai sistem pre-order Nah itu Mungkin bisa dicoba Nah kalau semua hal tadi itu Kamu rasa masih gak cocok Atau terlalu berat untuk dikerjain Ya mungkin Sekarang saatnya Untuk realistis ya Untuk melihat bahwa Fotografi itu mungkin Bukan passion kalian Atau mungkin Fotografi itu Tidak bisa dijadikan profesi Sehingga kalian bisa melihat fotografi itu Sebagai hobi Jadi kalian Mencari pekerjaan lain Atau berwirausaha Atau mencoba bisnis Kemudian Di luar waktu pekerjaan itu Kalian bisa menggunakannya Untuk motret Untuk seneng-seneng Gitu Jadi Kita harus realistis Kalau memang Pilihan-pilihan tadi Gak bisa Dilakuin Ya Kita tetap harus kerja Dan untuk memenuhi Kesenangan fotografi Ya kita Menjalankannya sebagai Hobi saja Satu Terakhir yang tidak kalah penting Kalau kalian dapat duit Kalian harus Membiasakan Menabung Jadi Pandemi sekarang ini Mengajarkan orang Akan pentingnya Dana darurat Jadi saat kita Tidak dapat Income Atau Penghasilan kita berkurang Kita masih punya Uang cadangan Untuk Biaya Untuk memenuhi Kebutuhan kita Sehari-hari Itu saja Video singkat kali ini Komentar Kritik Saran Silahkan tuliskan Di kolom komentar Akan sangat membantu Buat Kita semua Selalu semangat Harapan itu selalu ada Stay safe Dan jangan lupa Dukung channel ini Dengan subscribe Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih